Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan Allah SWT pada Sayyidul Ayyam Sebaik-baik hari dalam seminggu Nabi Muhammad mengatakan Sesungguhnya sebaik-baik hari Dimana matahari terbit disana adalah hari Jumat Ada kesunahan-kesunahan yang disunahkan khusus pada hari Jumat Salah satunya membaca surat Al-Kahf Kemudian juga yang lain adalah untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad AS Juga tentu saja bersegera pergi ke salat Jumat bagi kaum laki-laki yang memang diwajibkan untuk salat Jumat Selain daripada itu, semua amal ibadah yang dilakukan pada hari Jumat Berlipat ganda 10 kali lipat Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini juga dilipat gandakan Allah 10 kali lipat Sehingga kita sekali menghadiri majelis ilmu disini seperti menghadiri 10 kali majelis ilmu di tempat yang lain Amin Kita mengawali dengan membaca surat Al-Fatihah Kita minta kepada Allah SWT anugerahnya Kita minta kepada Allah SWT karunianya Kita minta kepada Allah SWT ilmu yang bermanfaat Kita minta kepada Allah SWT agar apa yang kita dengar diringi dengan pengamalan sesudahnya InsyaAllah Al-Fatihah biniyat al-Naf'ah Wal-Intifah Wal-Mudakir Wal-Tadkir Ibtigak Ibtigak Amradatih Waqurbih Wathawabih Wahusni Al-Khatima Maalak Ful-Afiyah Wa salahi Al-Aqibah Wa ilah Adhra Al-Naf'i Al-Fatihah Terima kasih. 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 Sari kata. disini, saya mau beli tuh, mau tukar tambah sama yang ada. Nggak bisa, begitu ya. Nggak bisa dicari. Tidak bisa dicari rizki yang batin ini. Apalagi rizki yang batin. Dikaruniai sifat-sifat yang terpuji. Dikaruniai syukur. Dikaruniai sabar. Dikaruniai kemampuan untuk husnudhan dalam segala keadaan. Ya, Alhamdulillah. Dikaruniai kemampuan untuk baik sangka terhadap siapapun dan apapun. Itu rizki yang luar biasa besarnya. Dikaruniai sahabat-sahabat yang membantu dalam kebaikan. Rizki batin. Yang terkadang begitu aja kita luput darinya. Sampai-sampai mengingat begitu banyaknya rizki batin, ada seorang bijaksana melihat, ada seorang bijaksana yang mengatakan bahwasannya orang paling miskin di atas muka bumi ini adalah orang yang tidak memiliki apapun kecuali uang. Orang paling miskin. Di atas muka bumi ini adalah orang yang tidak punya apapun kecuali uang. Ini cuma punyanya uang aja. Pasangan hidup yang soleh dia tidak punya. Anak-anak yang soleh-soleh dia tidak ada. gitu ya. Kesehatan. Wah ini juga rizki yang luar biasa ini. Mahalnya luar biasa. Bahkan barangkali dari semua rizki yang paling mahal ini rizki kesehatan nih ya. Selain tentu saja adalah rizki keimanan. Rizki iman ini inallah lah 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 yahdi inallah yahdi maniasya semuanya Allah SWT sajalah yang bisa memberikan hidayah yang bisa mengaruniakan, merizkikan keimanan dalam diri seseorang. Memiliki seorang guru yang dapat memberitahu kepada kita itu salah. Oh kamu harus begini, kamu harus begitu. Rizki yang luar biasa. Besarnya. Saudara-saudariku sekalian yang saya mulai. Memiliki cinta kepada orang-orang soleh-soleha. Memiliki cinta kepada Nabi Muhammad alaihi sallallahu alaihi sallam. Memiliki cinta kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi. Itu juga merupakan karunia. Merupakan rizki yang juga tidak ada tara bandingnya. Ini kemudian. Karenanya. Kita perlu cari-cari nih. Ini dari semua rizki-rizki yang Allah bagikan nih. Kita selama ini konsentrasi kepada rizki yang mana nih. Terkadang konsentrasi kita hanya melulu kepada rizki yang yang lahir tanpa kita memandang pada rizki yang batin. Padahal ternyata rizki yang batin jauh lebih mulia, jauh lebih agung, jauh lebih tinggi nilainya daripada rizki-rizki yang lahir. Teman-teman, saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Mengenai rizki yang lahir. Nah sekarang kita mau bahas rizki yang lahir nih. yang berupa materi. Rejeki makanan, berupa rejeki minum, berupa rizki kendaraan, berupa rizki rumah, berupa rizki barang-barang yang kita miliki, apa yang masuk dalam perut kita, gitu ya. Apa yang kita lihat dengan mata kita dan layak untuk kita sampaikan bahwa itu dalam milik kita. ini pun juga kemudian dibagi menjadi dua, ada yang halal dan ada yang haram. Tidak semua rizki itu kemudian menjadi halal, oh berarti kalau sudah jadi milik kita jadi halal, gitu. Belum tentu. Tergantung dari mana dapatnya. Karena ya kemudian Nabi Muhammad alaihissalasalam, ketika menyebutkan tentang rizki yang rizki yang ini, yang halal dan haram, begitu ya, Nabi mengajarkan kepada kita untuk kalau minta rizki, harus mintanya adalah rizki-rizki yang halal. Rizki yang halal. Dan malahan ditambahkan sama beliau untuk minta rizki yang berkah, bukan hanya sekedar halal. Jadi, Nabi habis selesai kita duha tuh, Allahumma Allahumma inkana rizki fissama fanzil wain kana haraman fathirhu Ya Allah, kalau rizki kami haram, maka jadikanlah ia halal, bersihkanlah ia, sehingga ianya menjadi halal. Jadi, rizki pun ada rizki yang haram juga. Karena kemudian kita mintanya nyerizki-rizki yang halal saja. Bahkan Nabi Muhammad bercerita bahwasannya nanti di hari akhirat pertanyaan-pertanyaan ada hisab, ada pertanyaan yang Allah subhanahu wa ta'ala ajukan tentang umur untuk apa kalian jalankan umur kalian, waktu kalian hidup di atas muka bumi ini untuk apa? Untuk tentang ilmu untuk apa kalian pergunakan ilmu tersebut, apakah kalian amalkan atau tidak ilmunya? Dan tentang harta, kata Nabi Muhammad alhamdulillah. Pertanyaannya dua, dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu menjalankannya? Maksudnya kamu mengeluarkannya. Jadi, yang lain pertanyaannya cuma satu-satu saja. Umurmu kamu pakai apa? Ilmumu kamu pakai apa? Akan tetapi untuk perusahaan harta, itu pertanyaannya dua. Dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu menjalankannya? Kedua-duanya harus sama-sama betul. Kedua-duanya harus sama-sama benar. Kedua-duanya harus sama-sama sesuai dengan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dapetinnya dengan cara yang haram. Mau dipakai buat apapun Allah gak akan mau terima. Dan aku sampaikan sekali lagi. Kalau sudah dapatnya dari sesuatu yang haram, mau dipakai baik kayak apapun Allah tidak akan terima amal ibadah tersebut. Orang yang dari hasil korupsi misalnya, dihasil curi misalnya, dia pakai buat pergi haji. Gak akan diterima hajinya. Gak akan diterima hajinya. Nabi Muhammad alaihissallallahu sallam menceritakan apabila seseorang mengucapkan telbiyah saat haji atau umrah itu jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala gak selalu sama. Katanya Nabi Muhammad ada yang dijawab balik oleh Allah betul hambaku selamat datang. Itu kan ada orang yang mengucapkan artinya adalah Ya Allah aku datang penuhi panggilanmu Ya Allah aku datang untuk mendatangi apa yang kau undangkan untuk kami. Ada yang memang dijawab sama Allah lebayk wa sa'daik kata Allah selamat datang wahai hambaku kau datang untuk memenuhi panggilanku. Namun ada juga diantara hamba-hamba tersebut yang ketika dia mengucapkan lebayk Allahumma lebayk jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala la lebayk wa la sa'daik tidak datang untuk penuhi panggilanku dan aku tidak mengundangmu seperti itulah kurang lebihnya. Ini kalau kita kemudian haji umroh kita bilang lebayk Allahumma lebayk Allahnya menutupkan pintu bagi kita siapa yang mau menerima haji kita? Kenapa yang ditolak ini hajinya kenapa? Atau umrohnya yang ditolak ini kenapa? Karena katanya Allah subhanahu wa ta'ala kamu datang dengan harta yang haram dan selama ini perintah-perintahku panggilan-panggilanku tidak ada yang kamu jalankan dari sholatnya itu kan panggilan Allah yang lain dari sedekah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala yang lain dari perintah-perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala selama ini dia tidak menjalankannya makalah labayk wala sa'daik na'udzubillah min dalik sedekah juga seperti itu sedekah yang dia sedekahkan dari harta yang haram memang betul-betul haram nih jelas-jelasan disedekahkan kepada orang lain bukan menjadi kebaikan bagi dirinya malah justru sebagai keburukan bagi dirinya seperti racun diberikan kepada orang lain hanya akan menghancurkan orang tersebut na'udzubillah min dalik dariku sekalian yang saya muliakan nah ini penting untuk perhatikan rizki itu jangan asal minta rizki jangan asal banyak akan tetapi mintalah rizki yang halal sebab itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupanmu ini betul-betul nih sangat berpengaruh bagi hidupmu jangan kemudian bilang wah jaman sekarang nyari yang haram aja susah kok apalagi yang halal ini ucapan orang tidak beriman kepada Allah nyari rizki yang haram aja susah apalagi yang halal katanya ya Allah ya Allah teman-teman sekalian kalau kita menolak rizki yang haram karena Allah Allah akan menggantikannya dengan rizki yang halal tenang aja tenang aja sekali lagi kalau kita berani menolak rizki yang haram yang Allah berikan kepada kita maka karena Allah kita tolaknya karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena kurang nih jumlahnya gak gitu ya tapi memang betul-betul kita tolaknya karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah pasti akan menggantikannya dengan yang halal Allah itu kan maha memberi kepada kita sekalian dan terkadang memang seperti itu mengujinya dengan yang gak halal gak halal nih ayo mau apa gak kamu kalau kemudian kita tolak Allah baru akan benar-benar mengaruniakan kepada kita rizki yang benar-benar halal gitu udah-udahan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita rizki yang halal dan berkah insyaallah amin ya rabbal alamin dan kalau kita itu dikasih sama Allah rizki yang haram mau-maunya sama barang-barang yang haram itu teman-teman sudah diku sekalian yang akan bertambah hanya rizkinya akan tetapi hanya hartanya tapi berkahnya gak akan berkahnya gak akan tambah misalnya seperti ini kita dengan rizki yang haram tersebut misalnya bisa sekolahkan anak tapi tidak bisa mensolehkan anak kita dengan rizki tersebut kita bisa beri pakaian kepada orang lain tapi tidak bisa beri pahala kita bisa berikan dengan yang haram tersebut itu bisa beli misalnya tas baju dan lain sebagainya tapi tidak bisa membeli kebahagiaan kita saudariku sekalian yang saya mulai para sahabat-sahabat baginda kita Nabi Besar Muhammad AS mereka hidup dalam keadaan berkah mereka hidup dalam keadaan nyaman mereka hidup berada dalam ketentraman batin yang luar biasa kenapa? karena rizki yang masuk dalam diri mereka adalah rizki yang doa kita akan lebih mustajah kalau rizki yang masuk dalam diri kita halal karena pintunya doa mustajah adalah rizki yang halal katanya Nabi Muhammad AS bercerita dalam hadis sahih yang disebutkan dalam Arba'in Nawawi ini ya bagi teman-teman yang mempelajari hadis Arba'in Nawawi akan tahu disitu ada disampaikan mengenai rizki yang halal kata Rasulullah AS rojul yuti lusafar as-as agbar rojul yuti lusafar as-as agbar kata Nabi Muhammad ada seorang laki-laki yuti lusafar panjang perjalanannya musafir kenapa Nabi menyebutkan tentang musafir karena dalam hadis yang lain Nabi menyebut bahwa doanya musafir itu mustajab doa'ul musafir mustajab kata Rasulullah AS doanya musafir mustajab tidak ditolak Allah ini saya sedang musafir sekarang saya doa saya mustajab dan bersama saya ada sembilan teman-teman saya juga itu ya itu doanya mustajab mbak Ninil musafir juga enggak ya musafir juga doanya mustajab nah ini Nabi Muhammad menyebutkan ada seorang laki-laki yang panjang sudah perjalanannya artinya seharusnya doanya mustajab ini juga merupakan sebab doa mustajab doa itu ketika dilakukan oleh seseorang yang tampangnya melas gitu ya ngesianin Alhamdulillah diantara kita walaupun musafir enggak ada yang ngesianin tampangnya yang kelihatan lelah gitu ya kelihatan capek itu doa mereka lebih mustajab tuh makanya kenapa kalau ibadah haji itu orang semuanya disuruh pakai pakaian yang sama sedang sedang dalam keadaan nihrom suruh pakai baju putih semuanya gitu kan ya kemudian lagi tidak boleh berwangi-wangian tidak boleh pakai sabun wangi itu apa macam biar kelihatan melas sehingga doa mereka lebih mustajab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sekalian as-as akhbar dia dekil dia berdebu gitu kan dia kelelahan wajahnya dia berdebu dia mengangkat tangannya ke langit ini juga kenapa disebutkan nabi karena itu juga merupakan sebab doa mustajab yang lain selain safar sebab doa mustajab kemudian yang kedua dalam keadaan kusut kusut masai dalam keadaan terlihat memelas keadaannya itu juga merupakan penyebab doa mustajab kemudian yang ketiganya lagi dia mengangkat tangannya ke langit selain sekalian kenapa kita kalau berdoa perlu mengangkat tangan ke langit ini karena orang kalau mengangkat tangannya ke langit Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam hadisnya malu untuk tidak mengijabah doanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang mahadermawan Allah malu apabila ada seorang hamba mengangkat tangannya ke langit untuk mengembalikannya dalam keadaan sia-sia dalam keadaan tidak diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia melakukan penyebab dari doa-doa mustajab gitu ya nah untuk urusan mengangkat tangan ini sebenarnya gimana nih cara angkat tangan karena kan kadang kita suka lihat orang begini kita lihat orang suka begini misalnya gitu ya itu sebenarnya yang mana yang yang sahih yang diriwayatkan tentang mengangkat tangannya rasulullah ketiganya diriwayatkan jadi ada tiga keadaan Nabi Muhammad alihissallahu wa ta'ala diriwayatkan mengangkat tangannya ada yang seperti ini seperti ini mbak saya mau lihat itu juga penyebab doa mustajab mengangkat tangannya seperti itu ada yang nomor dua seperti ini dia juga gitu ya jadi mengangkatnya tanpa menautkan dua tangan kemudian ada lagi yang seperti ini ada juga yang naikin seperti itu itu diriwayatkan juga Nabi Muhammad pernah berdoa dengan sampai mengangkat tangannya seperti itu ketika meminta hajat-hajat yang darurat hajat yang udah kayaknya yang seperti menggambarkan ketidaksabaran kita jika tidak segera diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala gitu ayo Allah kasih Allah itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad alihissallahu wa sallam ketika berdoa meminta hujan bersama dengan para sahabat-sahabat selepas salat istisqa Nabi Muhammad alihissallahu wa sallam berdoa dengan merentangkan kedua tangannya naik ke atas kata para sahabat hatta sampai kami melihat putihnya lengan Nabi Muhammad alihissallahu wa sallam mohon maaf sampai sininya ini terlihat putihnya lengan atas Nabi Muhammad alihissallahu wa sallam ketiga hal ini direwayatkan dari cara berdoanya cara mengangkat tangannya Nabi Muhammad alihissallahu wa sallam baik teman-teman sudah ikut sekalian yang saya melihatkan Nabi mengatakan bahwa Allah malu apabila melihat seorang hamba mengangkat tangannya ke atas langit cuman masalahnya memang tidak semua tangan Allah malu untuk tidak mengijabah doanya kalau tangan-tangan kita gak tahu nih Allah malu apa gak untuk tidak mengijabah tangannya tidak berdosa kepada Allah SWT tentu saja Allah malu itu Nabi Muhammad menyebutkan tiga jenis hal yang seharusnya menjadikan laki-laki tersebut doanya mustajab panjang perjalanannya kusut masai orangnya kemudian yang ketiganya mengangkat tangannya ke atas langit tapi Nabi kemudian berkata wamat amuhu haram wamasyropuhu haram wawutia bilah haram fa'anna yustajabalah kata Nabi Muhammad tapi orang ini makanannya haram yang dia makan adalah barang yang haram makanan yang haram nanti akan saya sampaikan gitu ya kata Nabi Muhammad dia tuh makanannya haram yang masuk dalam perutnya kemudian lagi malbasuhu haram pakaiannya adalah pakaian yang haram wawutia bilharam dan dia mengkonsumsi memasukkan ke dalam tubuhnya barang-barang yang haram fa'anna yustajabalah kata Nabi Muhammad Nabi Muhammad bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah Nabi Muhammad menegaskan bahwa yang seperti ini doanya tidak akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena banyaknya dia bergaul atau banyaknya dia berada dalam keharaman-keharaman dalam tubuhnya saudara-saudara sekalian yang saya muliakan apa maksudnya makanan haram pakaian haram dan kemudian mengkonsumsi atau memasukkan barang-barang haram ada dua pengertian Yang pertama, terdiri dari sesuatu yang haram. Minuman haram berarti minuman berarkohol mungkin. Minuman yang ada barang-barang yang tidak halal di sana, bisa jadi susunya misalnya ada minum susu, susunya dari susu yang diharamkan Allah SWT. Susu apa misalnya? Susu orang. Kemudian lagi makanan. Kalau makanan, maka juga makanannya juga bisa menjadi makanan yang haram. Kalau kemudian makanannya, mohon maaf, terdiri dari barang-barang yang tidak disembleh dengan sembelhan syara-syari, atau misalnya makan babi misalnya, gitu ya. Nah itu makanannya memang haram. Kalau kemudian pakaian haram seperti apa? Laki-laki memakai sutra misalnya, itu adalah sesuatu hal yang diharamkan. Kemudian saudariku sekalian yang saya muliakan, ada juga yang memang sebenarnya halal makanannya, terdiri dari nasi misalnya, gitu ya. Itu kan makanannya halal. Atau minum pun misalnya teh, kopi, halal. Atau pakaian pun misalnya seperti yang kita pakai ini, semuanya insya Allah adalah pakaian yang halal, secara material. Secara material, akan tetapi ianya bisa menjadi haram ketika kemudian kamu mendapatkan uangnya dengan cara yang haram. Uangnya hasil curi misalnya, hasil korupsi misalnya, ada hasil dari haknya orang lain yang kita ambil secara paksa misalnya, maka menjadikan apa yang ada dalam makanan kita tersebut menjadi haram. Sebenarnya itu sekalian yang saya muliakan, dan makanan haram yang masuk dalam perut kita ini, Kata Nabi Muhammad AS, siapa yang masuk makanannya halal, maka anggota tubuhnya akan mengerjakan kebaikan. Dia mau atau tidak mau. Siapa yang makan makanannya itu haram, maka akan bermaksiatlah seluruh anggota tubuhnya. Mau atau tidak mau. Oh, luar biasa benar ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan, andai kamu dengan uang haramu pergi ke depan ka'bah sekalipun, kamu mengerjakan umroh sekalipun, kamu mengerjakan haji sekalipun, kamu tidak akan dibiarkan mengerjakan ketaatan di sana. Artinya, hatinya hanya akan berada dalam kejauhan dari Allah SWT. Akan sambil tuaf, sambil ngomongin orang, hatinya, sambil menfitnah misalnya dirinya, sambil tidak terima dengan keputusan Allah misalnya, sedang menghadir majelis sekalipun, benar-benar bukan berada di majelis. Dia tidak sedang berada di majelis, hatinya sedang berada di mana-mana. Sulit sekali untuk bisa konsentrasi di dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat, tapi mudah sekali untuk bisa berkonsentrasi terhadap hal-hal yang melalaikan. Kenapa? Bisa jadi. Karena makanan haram yang masuk dalam tubuhmu. Kalau diajakin kepada kebaikan, susahnya setengah mati. Kalau diajak kepada keburukan, waduh mudahnya luar biasa. Suruh baca Quran, ya Allah, lidahnya luar biasa sekali beratnya. Tapi begitu diajak bicarain aibnya orang lain, langsung jadi lancar luar biasa. Bisa jadi. Karena makanan yang masuk dalam tubuhmu, berada dalam keadaan haram. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, wa'imma tafijau fil ka'bah. Katanya para ulama, bahkan andai dia mati di dalam ka'bah sekalipun, matinya sedang dalam keadaan ingkar kepada Allah SWT. Kalau makanan yang kita makan, masuk dalam tubuh kita, rizki yang masuk dalam tubuh kita adalah rizki yang haram. na'udzubillah bin thadih. Bahasa urusan rizki jadi haus ya. Boleh minum dulu? Baik. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Nah, urusan rizki yang halal, yang menjadi kelam, yang menjadi kebertahanan hidup kita gitu ya. Misalnya kayak makanan, minuman, pakaian. Ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah SWT. Kalau untuk makanmu, minummu, pakaianmu, ini semuanya sudah ada jaminannya dari Allah SWT. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma'min da'batin fil ardi illa ala allahir sukuha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini, hidup di atas muka bumi ini, kecuali Allah telah menjaminkan rizkinya. Kecuali wajib bagi Allah untuk memberikan rizkinya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, hanya karena masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita, kita kemudian menjadi ragu-ragu. Kita lihat, oh kayaknya orang kalau gak kerja, akhirnya kemudian jadi begini, akhirnya, adanya orang-orang yang mati karena kelaparan, misalnya, menjadikanmu kemudian jadi berpikir bahwa, oh kalau gak kerja nih saya nih bisa mati nih, misalnya kayak gitu ya. Kayaknya kalau saya gak ini, ya rizkinya bukan di, gak ada jaminan dari Allah SWT urusan rizkinya. Sampai orang kemudian begitu khawatirnya, terhadap urusan rizkinya yang sebenarnya sudah dijamin sama Allah SWT, ini sampai mereka maunya, menghabiskan hampir berapa persen dari hidupnya, untuk sungguh-sungguh mencari urusan rizkinya, yang sebenarnya telah dijamin oleh Allah SWT. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kalau hatimu mengatakan tentang itu, masa sih rizki udah dijamin? Kok kayaknya enggak ya? Kayaknya kok orang kalau ada usaha gitu, dia rizkinya jadi banyak. Kalau orang kayaknya ini, akhirnya kemudian jadi gak ada gitu ya. Emang beneran rizki udah dijamin sama Allah SWT? Saudara-saudara sekalian, surara sekalian yang saya muliakan, ingetin. Ingetin. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu usahakan sewaktu kamu berada dalam rahim ibumu? Apakah rizkimu tidak sampai kepadamu? Saat kamu belum bisa berbuat apa-apa, apakah menurutku rizkimu tidak sampai kepadamu? Adakah di antara kita yang waktu kita berada dalam rahim ibu kita, kita kelaparan? Enggak ada tuh nyatanya. Subhanallah. Allah SWT anugerahkan, keruniakan kepada kita rizki yang luar biasa. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, sampai karena kitanya nih, di dalam perut ini, gak mau sama pedas-pedas. Allah SWT larang ibunya untuk makan pedas-pedas dengan cara. Kan ada aja tuh, kalau lagi hamil, tiap kali makan pedas, misalnya kemudian langsung, muallah, inilah, pusinglah, apalah, segala macam, kemudian kita tahu, oh udah jangan makan pedas deh. Walaupun ibunya sangat suka pedas, Allah SWT halangkan. Aku mau memberi rizki kepada bayi yang ada dalam kandunganmu. Jangan makan pedas. Biasa, rahman rahimnya Allah SWT kepada kita. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, kita dalam perut ibu kita, Allah SWT masukkan makanan dalam perut ibu kita, kemudian diproses sama Allah SWT. Ada yang jadi darah, ada yang jadi sarafnya, ada untuk pembentukan tulangnya, ada untuk pembentukan dagingnya, ada untuk pembentukan otaknya, ada untuk pembentukan mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Dari makanan yang dimakan oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Rizki Allah SWT telah anugerahkan pada diri kita. Kita masih belum sangat mengapain itu. Allah SWT sudah sampaikan semua kau rizkinya. Dan saudariku sekalian yang saya melihatkan, semasa kau berada dalam kanak-kanak, tuh, anak bayi, ada gak yang stres mikir rizki? Gak ada. Anak bayi itu, kalau urusan rizkinya, dia hanya tahu satu hal saja. Dia hanya perlu minta kok. Sebenarnya kita sampai kapan pun juga sebenarnya seperti itu. Kamu hanya perlu minta. Bahkan terkadang gak diminta sekalipun Allah kasih kok. Sama dengan engkau terhadap anak-anakmu. Gak pakai anak-anak minta juga kita kasih kan. Malahan kita hanya yang pusing. Kalau anak kita dari mulai pagi sampai dengan sore hari, gak makan juga, kita yang kejar-kejar anak kita. Kita yang minta, ayo dong nak, makan nak. Ayo dong nak, makan nak. Maktur urusan rizki itu sebenarnya seperti itu. Soalnya ke sekalian sampai sekarang pun seperti itu. Allah SWT pasti akan mendatangkan kepadamu rizkimu. Hanya masalahnya pada apa yang ada dalam kepalamu saja. Sama setan-setan dari manusia dan setan-setan dari jin. Dirusak pikiran kita seolah-olah kayaknya kalau gak usaha, gak bisa makan. Kalau gak ini, gak bisa makan. Kalau gak bekerja, gak bisa makan. Padahal gak seperti itu saudariku sekalian yang saya mulai. Semuanya sudah diaturkan oleh Allah SWT. Semua rizki, rizkukum fissama wa matu'adu. Tawarabbissamawati wal'ard. Innahu lahaqqub mithlama annakum tantikun. Kata Allah SWT sudah selesai. Diatur dari langit sana. Sudah selesai. Kamu hidup di atas muka bumi, sudah kecatat semua jatah rizkimu sampai dengan kamu meninggal dunia. Sudah dah. Kamu tidak akan meninggal dunia. Kecuali setelah semua rizkimu, kamu makan habis di atas muka bumi. Wa matu'adu. Dan semua yang dijanjikan. Fawarabbissamawati wal'ard. Allah sampai bersumpah. Sungguh. Demi Allah penguasa langit dan bumi. Innahu haqq. Ini adalah kebenarannya. Sampai dengan bersumpah. Karena yang sampai seorang A'rabi, orang dari gunung, dia ketika baca ayat itu, dia bilang, ya ampun. Umat manusia nih ya. Gak yakinnya sama urusan rizki. Sampai Allah sumpah. Sampai Allah bersumpah untuk urusan rizki kalian, kedurhakaan macam apa yang kalian miliki. Sampai-sampai Allah harus bersumpah atas nama dirinya untuk menjaminkan rizki kalian. Subhanallah. Yuk. Kita balikin lagi nih. Pada konsep yang benar. Gak usah konsepnya orang-orang tawakal-tawakal besar-besar. Balik aja jadi anak kecil aja. Balik aja jadi anak-anak yakin bahwasannya urusan rizki ini sudah ada yang ngurusinnya. Kalau lagi kecil, kita meyakini bahwa urusan rizki kita ini orang tua kita sudah memikirkannya, sekarang tinggal dirubah aja. Kita yakin penuh bahwa Allah s.w.t yang akan ngurusin rizki kita. Apalagi, apalagi. Jika kita kembalikan bahwasannya. Kita mendekati rizki, tidak sepanjang perjalanan rizki mendekati kita. Coba perhatikan. Kita kalau mau makan nasi, misalnya. Apa yang kita perbuat? Palingan kita hanya bersihin beras, kan gitu ya? Kemudian letakkan di dalam tempat masak nasi, kasih airnya, kemudian nyalain, set, set, set. Berapa menit kemudian jadi? 15, 20 menit. Misalnya dari mulai awal kita cuci berasnya, mungkin setengah jam sudah selesailah. Semuanya. Sudah siap dihidangkan. Siap kamu makan. Selepas sekalian, kamu perlu waktu setengah jam untuk mendatangi nasi. Akan tetapi, coba pikirkan berapa lama nasi mendatangimu. Dari mulai, ia berupa benih. Ditanam di tanah. Berapa lama kemudian sampai tumbuh? Berapa lama kemudian sampai dengan berbuah? Berapa lama kemudian sampai diambil oleh para petani? Berapa lama kemudian dikeringkan? Berapa lama kemudian? Berapa lama perjalanan dari beras tersebut sampai, ia sampai di rumahmu? Siapa yang mendatangkannya? Siapa yang menumbuhkannya dari dalam tanah? Allah SWT. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudari-saudari sekalian. Jangan sombong dengan mengatakan bahwa rizki kamu yang mengusahakan. Tidak ada. Andai seluruh tanah di atas muka bumi ini, Allah berfirman kepadanya, jangan tumbuhkan beras. Dari mana kita mau dapatkan nasi? Andai Allah SWT berkata kepada semua air, kunu kauran misalnya, jadilah kalian semua wahai air, menjadi rasanya asin, tidak bisa diminum. Tidak ada siapapun di antara kita yang bisa mendapatkan air jernih. Maka saudari-saudari sekalian yang saya muliakan, rizki itu adalah urusan Allah SWT. Allah lah sang pemberi rizki. Karena yang kata Nabi Muhammad SAW, Andai saja kalian itu bisa tawakal seperti tawakalnya burung, kalian akan diberi rizki seperti diberi rizkinya burung. Dikeluar dari rumahnya dalam keadaan lapar, ketika kembali sudah dalam keadaan kenyang, masih pula membawa makanan di paruhnya untuk diberikan kepada anak-anaknya. Yang diperlukan dalam urusan rizki adalah ikhtiar, keluarnya betul, seperti yang tadi saya sampaikan, burung itu kan kayak keluar juga, begitu ya. Sama yang keduanya adalah tawakal. Saudari-saudari sekalian yang saya muliakan, maka kita perlu beresin nih, kepala kita ini, agar keyakinan kita itu benar, bahwasannya sang pemberi rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala, huwa razaq, dhul kuwati'l matin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang pemberi rizki, dhul kuwati'l matin adalah pemilik kekuatan yang paling penuh. Dibiasin nih, kita punya otak. Kenapa begitu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada banyak sekali, cara setan untuk bisa menggerogoti keimanan seseorang, dan salah satunya adalah melalui pintu rizki. Dia kemudian merusakkan pikiran orang, wah kalau saya gak kerja, kalau saya gak ambil pekerjaan ini, memang haram sih pekerjaan ini, tapi mau gimana lagi? Kalau gak kayak begitu, saya takut gak makan nantinya, gimana cara saya buat dapat rizki? Itu semuanya tuh, dimasuk-masukin oleh setan, sampai kemudian kita jadi gak mau sedekah, sampai kemudian kita jadi ketakutan untuk mengeluarkan harta, sampai kemudian kita berani-beraninya untuk makan yang diharamkan Allah SWT, karena itu semuanya adalah cara setan untuk bisa menarik hati manusia dari keimanan. Pada zamannya Hasan Al-Basri, alaih rizwan Allah, ada seorang tukang gali kubur, bertaubat padahal, bukan tukang gali kubur, tukang nyuri kain kafan di kuburan. Bertaubat di zamannya Hasan Al-Basri, ini zaman tabiin padahal ya, zaman tabiin. di sebuah kampung, ada orang yang kerjaannya tukang gali kuburan, buat dia curi kain kafannya. Jadi tandain kalau ada orang meninggal, gitu ya, sebelah situ tuh, malam-malam dicuri kain kafannya. Digali tukang kain kafannya, kemudian dicuri. Dia kemudian, sesudah menggali sekian banyak kuburan, dia datang kepada Hasan Al-Basri, bertaubat. Dia bilang Hasan, Sheikh, saya mau taubat, jadi sekarang menjadi orang yang benar saya. Tapi nih, sebelumnya saya cerita aja nih ya sama kamu ya, dia bilang. Saya cerita kepada mu wahai Sheikh, saya ini sudah menggali 300 kuburan. Yang saya curi kain kafannya. Kuburan orang Islam. Sheikh, taukah engkau, dari 300 kuburan yang saya gali, hanya 3 orang saja yang saya dapati menghadap ke arah Qiblat. Sisanya, 297 ketika saya mendapatinya, ketika saya menggalinya, tidak menghadap ke arah Qiblat. Kenapa ya Sheikh, begitu banyak orang-orang yang ternyata di hadapan Allah, dianggap tidak mu'min, dianggap tidak muslim. Saya enggak mau Sheikh, kayak gitu juga. Saya sekarang mau bertaubat, saya udah enggak mau lagi, nyari rizki dengan cara-cara yang seperti itu. Cuma maksud saya, saya pengen tahu kenapa tuh ada begitu banyak orang, yang tidak berhasil mempertahankan keimanan, di saat akhir kehidupannya. Dia menyangka dirinya muslim, dia menyangka dirinya mu'min, tapi ternyata di mata Allah tidak seperti itu. Ini menyeramkan ini ya. Ini kita masuk yang 3, apa yang 297 ini. Kata Sheikh Hasan Al-Basri, dan ini adalah seorang yang, kana yufti was sahabah hawaru. Beliau sudah bisa memberikan fakwa, padahal masih hidupnya orang, hidupnya para sahabat pada zaman tersebut. Maksudnya orang yang ulama-ulama kalangan ahlillah, kalangan orang-orang yang melihat dengan pandangan Allah SWT. Ulama-ulama batin, Hasan Al-Basri, murid dari Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang katanya Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan Al-Basri hidup di Baitun Nubuah, di rumah istrinya Nabi Muhammad SAW, padahal dia adalah putra dari seorang budak. Budaknya Ummu Salamah, istrinya Nabi Muhammad SAW. Tapi Ummu Salamah cinta betul sama dia, sampai dia selalu berada di rumahnya Sayyidina Ummu Salamah, dan dia pun juga berkunjung, dan disayangi oleh hampir seluruh istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Padahal anak budak ini ya, Islam yang luar biasa indahnya. Sebenarnya itu sekalian yang saya melihatkan, Sayyidina Hasan Al-Basri kemudian menjadi seorang tokoh ulama yang luar biasa. Ketika diceritakan tentang hal yang seperti itu, beliau minta petunjuk dari Allah SWT, Allah kenapa itu? Orang-orang bisa menjadi seperti itu, beliau kemudian menjawab. Jawaban ini ya, jawaban melalui firasah. Melalui firasat yang katanya Nabi Muhammad SAW, Ittaku firasatil mu'min fa'innahat gandur binurillah. Takutlah kalian terhadap firasat orang mu'min, mereka bisa melihat dengan cahaya Allah. Beliau mengatakan, dari firasatnya, Khaufuhum an'gatahum wa'ajahum yuhawiluhum an'jihadil kiblah. Ketakutan mereka terhadap makan siang dan makan malam mereka, itulah yang memalingkan mereka dari arah kiblah. Ketakutan mereka terhadap urusan rizki. Nanti kalau saya pensiun makannya dari mana? Nanti kalau sepekerjaan ini enggak saya dapatkan makannya dari mana? Sampai kemudian memalingkan mereka dari arah kiblah. Na'udzubillah bin dalib. Seikut sekalian, ada seorang perempuan, curhat sama saya, cerita sama saya, mengenai urusan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Kerasan fisik. Bukan hanya diperlakukan dengan maksudnya misalnya kasar, keras gitu ya. Sampai ditendang. Sama suaminya itu ditendang, digampar gitu ya. Dipukul, diusir. Kadang suka suaminya kalau lagi marah betul-betul sama dia itu, dia buang-buang pakaiannya dari luar. Sampai kemudian istrinya pun juga ditendang, kemudian dikeluarkan juga gitu. Sampai bilang, sana kamu. Kamu tuh kalau enggak saya kawinin, kamu udah keleleran di jalanan. Saya bilang sama dia, saya bilang sama dia, Mbak, Kak, atau apalah waktu itu saya manggilnya, saya lupa. Saya bilang, kita nih punya harga diri. Kamu muslim, kamu mu'min. Saya bilang, keluar aja dari situ. Islam itu membedakan antara mana sabar, mana bodoh. Dan menurut saya kamu bukan sabar. Kalau bertahan, kamu bodoh. Kita tidak diperkenankan kok untuk berada dalam siksaan, dalam deraan. Kita tidak diperkenankan oleh Allah SWT. Kata Allah SWT, Janganlah beradakan, janganlah posisikan diri kalian berada dalam keadaan korban. Jangan jadikan diri kalian berada dalam keadaan binasa. Jangan celakakan diri, kata Allah SWT. Kalau kira kamu udah tahu, suami kamu yang seperti itu, tinggalin. Ya Ustazah, saya anak saya banyak Ustazah. Keluarga saya pun banyak Ustazah. Kalau saya tinggalin laki-laki ini, terus saya makan dari mana? Saya bilang, ya Allah, ya Allah. Siapapun meninggalkanmu, Allah tidak akan meninggalkanmu. Ini suruh diku sekalian yang saya muliakan. Keimanan kita. Hati-hati. Jangan pernah menganggap bahwa suamimu sang pemberi rizki. Tidak ada, tidak ada suami memberi rizki, tidak ada anak memberi kita rizki, tidak ada tetangga memberi kita rizki. Pemberi rizki cuma satu, namanya Allah. Namanya Allah. Namanya Allah. Beras yang ada di rumahmu, belum tentu jadi rizkimu. Kamu tidak pernah tahu rizkimu itu adanya di mana, tapi rizkimu tahu dia adanya di mana. Dia akan sampai kepadamu. Shita am abeit. Mau atau kamu tidak mau. Karenanya kemudian yang perlu diluruskan adalah pikiran kita. Untuk meyakini bahwasannya Allah adalah satu-satunya pemberi rizki. Karenanya kemudian, jangan takut. Kalau ada yang haram-haram, tinggalin. Allah akan gantiin kita dengan yang halal. Kadang-kadang karena tergesa-gesa, rizki yang seharusnya datang halal, akhirnya datang dalam badan haram. Karena tergesa-gesa. Karena kita mikirnya, wah kalau enggak ini nanti enggak ada lagi nih. Akhirnya kemudian kita mau-maunya sama yang haram. Aduzubillah. Sebenarnya keseluruhan kalian yang saya melihatkan, itu fitnahnya setan yang disampaikan kepada otak-otak kita. Bikin kita wudu ambisinya terhadap dunia luar biasa. Padahal sebanyak-banyaknya orang memiliki harta dunia, tidak akan ada yang masuk dalam perutnya, kecuali yang sepenuh perutnya aja. Begitu kan? Seapa-apanya kita punya begitu banyak makanan apapun, itu enggak akan ada yang bisa masuk ke dalam diri kita, kecuali yang sekedar kita perlukan aja. Nah itu tapi setan ini luar biasa benar mengelabuhi otak manusia. Dan itu dilakukan oleh setan sejak awal-awal juga. Ada satu cerita nih tentang kisahnya Nabi Allah Isa alihissalam bersama dengan kawannya yang cinta dunia ini ya. Jadi ceritanya Nabi Isa berangkat pergi untuk melakukan sebuah perjalanan. Beliau kemudian tawarkan kepada kawan-kawannya, ayo siapa yang mau ikut? Kayak saya kemarin waktu ke Australia, kan saya tanya sama kawan-kawan, ayo siapa yang mau ikut? Ini akhirnya ikutlah sembilan orang, dayang-dayang saya. Teman-teman seikuti sekalian saya mulai ya kan. Jadi itu ceritanya Nabi Allah Isa alihissalam, dia mau pergi, kemudian dia tanya sama kawan-kawan, siapa yang mau kawankan saya? Saya, dong Nabi Isa, saya kepengen tahu jalan sama engkau nih, seorang Nabi gitu. Yuk, kita Nabi Isa. Berangkatlah Nabi Isa sama dia. Tapi nih, luar biasa benar ya. Ini orang hatinya dunia semua nih. Ya Allah, mudah-mudahan Allah SWT hindarkan kita dari orang-orang yang hatinya hanya berisi cinta dengan dunia. Nggak ada enak-enaknya tuh jalan sama mereka. Ya Allah. So, itu sekalian saya muliakan. Jalan ceritanya Nabi Isa sama dia, Nabi Isa kemudian datang waktunya untuk buang hajat. Nabi Isa bilang, tolong pegangin ini ya, saya mau ke, mau buang hajat dulu. Nabi Isa kemudian menjauh, si orang ini penasaran, apa sih Nabi Isa bawa apaan sih? Dia buka, ini fudul nih ya, dalam bahasa Arab. Kepo kata bahasa anak Indonesia sekarang. Tambah nggak ngerti ya. pengen tahu, suka pengen peduli gitu, hal-hal yang orang nggak boleh buka, dia malah mau tahu gitu. Apa tuh namanya? Ya, itulah. Gitu loh. Saya sekarang yang nggak ngerti. Akhirnya kemudian dibuka tuh, bungkusan Nabi Isa. Itu kan dilarang tuh dalam Islam. Kita tidak diperkenankan, kecuali yang memang boleh gitu ya. Memang sudah diizinkan, silahkan dibuka eh, silahkan. Tapi kalau misalnya bukan, tidak diperkenankan seperti itu, kita nggak boleh. Walaupun kita sudah misalnya, sudah diperkenankan, silahkan masuk ke rumah mandi gitu ya. Kita mau kencing aja, eh kita buka-bukain sabun-sabunnya orang. Nah itu, itu fuduli namanya. Sehingga sekalian, dia kemudian buka tuh, apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Bukanya aja udah salah, karena nggak diperkenankan. Habis dia buka, ternyata dilihatnya ada tiga buah roti, yang kelihatannya masih hangat-hangat gitu ya, dibawa oleh Nabi Isa ini. Begini, palingan ini hadiah dari orang, namanya Nabi kan kadang suka dikasih hadiah morang. Nabi Isa juga nggak tahu berapa isi rotinya. Udah aja, saya makan aja satu. Ini tambah lagi nih, mau-maunya yang haram nih dia nih. Dia makan kemudian satu buah roti, itu habis itu dirapiin lagi sama dia, ditutupin lagi, Nabi Isa selesai, dia udah rapi. Si rotinya ini udah selesai, satu dimakan. Jalan kemudian sama Nabi Isa. Jam-jam jelang-jelang duur, Nabi Isa bilang, lapar ya, yuk, kita duduk sebentar. Dibuka kemudian sama Nabi Isa, bekal makanannya, Nabi Isa kaget, kok rotinya tinggal dua gitu. Orang ini begitu ngelihat Nabi Isanya kaget, oh ternyata Nabi Isa tahu, berapa jumlah rotinya. Tapi ini ya, hati yang berpenyakit, bagaimana caranya nih ya, oke lah, saya mau pura-pura aja, gitu. Pura-pura tidak tahu. Akhirnya Nabi Isa kemudian bilang, seinget saya rotinya ada dua, eh ada tiga, ini kok cuma ada dua ya, kamu tahu gak? Kok gak enak ya pertanyaannya Nabi Isa? Saya gak jadi, saya gak jadi. Maksud kamu, kamu nuduh saya buka roti kamu gitu? Oh enggak, enggak, enggak gitu juga, bukan gitu juga maksud saya. Nabi Isa gitu. Oke lah, kalau gitu mari kita makan. Nabi Isa kasih satu rotinya ke orang tersebut, satu rotinya kepada Nabi Isa. Mari kita makan. Makan lah. Cuma Nabi Isa perlu adain tes nih, sama orang ini nih, sebenarnya orang ini kenapa nih? Penasaran Nabi Isa? Nabi Isa kemudian jalan, lihat ada bangkainya, bukan bangkai, ada tulang belulang ayam di hutan tersebut. Nabi Isa kumpulkan tulang belulang ayam atau burung gitu ya, kumpulkan dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa kan mu'ajizat. Nabi Isa punya mu'ajizat. Nabi Isa pegang, kemudian berkata, Gum, ya abdallah biiznillah, bangkitlah wayahamba Allah dengan izin Allah. Eh subhanallah, tulang belulangnya langsung nyatu, seru-seru, kemudian ada ininya, semua peralatannya burung tersebut, sampai ke tulang-tulangnya, sampai ke dagingnya, sampai ke uratnya, apa semuanya, saling sambung, sampai kemudian hidup. Begitu hidup, kemudian Nabi Isa pun melepaskannya. Orangnya, luar biasa gitu, wah hidup lagi, engkau memang Nabi yang luar biasa, wah Nabi Isa. Nabi Isa kemudian tanya sama orang itu, bagaimana raita di mu'ajizat? Dengan hak Allah yang telah memperlihatkan kepadamu mu'ajizat tersebut, saya tanya kepadamu, kamu tahu gak roti saya yang satu di mana? Nabi Isa jangan nuduh dong, saya gak tahu-tahu. Kita tuh, gimana sih? Kita kalau udah belum-belum kayak begini, nih kamu agak susah nih saya ini. Oh yaudah, oke lah kata Nabi Isa. Yaudah. Saya gak tahu. Yaudah, ayo kalau gitu jalan. Berangkat lagi. Melewati sungai. Kata Nabi Isa, saya tuh mau kesana, mau keseberang sungai sana, tapi ini dipisahkan dengan sungai. Wah, kita naik apa dong Nabi Isa? Gak ada perahu, gak ada penyeberangan, gak ada apa-apa nih. Yaudah, kalau gitu, kata Nabi Isa, kamu gini aja ke sini, sini, sini. Kamu ke belakang saya. Oke lah kalau gitu. Dia pun ke belakangnya Nabi Isa. Pegangan ya, baik Nabi Isa. Pejematanya ya, baik Nabi Isa. Ikuti saya, baik Nabi Isa. Nabi Isa kemudian minta kepada Allah SWT, mereka pun kemudian berjalan di atas sungai, di atas air. Sampai ke ujungnya. Habis selesai sampai di ujungnya, wah hebat, luar biasa nih kau Nabi Isa nih. Masya Allah, luar biasa sekali. Gak basah sama sekali kaki saya. Bahkan debu yang tadi ada di perjalanan yang tadi itu, masih ada juga di sini. Gak kena air sama sekali. Kamu memang Nabi yang luar biasa, wahai Nabi Isa. Nah bisa pakai lagi itu buat senjata. Bagaimana? Taha di ilmu ajizat. Demi Allah yang telah memperlihatkan kepada mu ajizat ini, aku tanya kepada mu sekali lagi, adakah kamu tahu roti saya yang hilang? Ingat saya, saya bawa roti ini tiga. Yang satu itu, kemana ya? Aduh Nabi Isa, kenapa sih kamu selalu menuduh saya? Saya gak tahu apa-apa pasal roti kamu yang hilang itu. Saya gak tahu. Emang dari awalnya dia cuma dua kok. Mungkin kamu yang lupa, atau mungkin orangnya itu, keliru masukin kali, wow, udah nuduh-nuduh orang pula. Nabi Isa oke lah, baiklah yuk. Soalnya sedikit sekalian saya mulia kan, jalan kembali Nabi Isa. Sampai di sebuah perjalanan, pertengahan jalan, Nabi Isa melihat ada gundukan tanah. Sama Nabi Isa, gundukan tanah tersebut dibagi tiga. Dibagi tiga oleh Nabi Isa AS. Habis itu kemudian, Nabi Isa berdoa. Doa-doa-doa berubah menjadi emas. Tiga gundukan tanah tersebut berubah menjadi emas. Gundukan besar-besar ya, tinggi-tinggi jadi emas. Wah, ini apa ini Nabi Isa? Emas, kata Nabi Isa. Emas ini beneran ini emas nih. Iya, karena saya bisa minta sama Allah. Jadi ini sudah saya mintakan dengan ma'jizat saya untuk berubah jadi emas. Jadi sekarang ini tiga ini emas. Wah, luar biasa, bener ya. Kalau memang Nabi yang luar biasa itu matanya langsung kuning. kuning warna emas. akhirnya kemudian Nabi Isa bilang, iya, iya, gitu lah. Ini buat siapa aja nih Nabi Isa? Ini yang satu, kan saya yang merubah jadi emas. Jadi satu buat saya. Oh gitu, iyalah, semuanya juga punya muah Nabi Isa. Gata Nabi Isa, yang satu lagi, kan kamu udah nemenin saya. Jadi satu buat kamu. Wah, makasih Nabi Isa, makasih banget. Yang satu lagi buat siapa? Gata Nabi Isa, yang satu lagi buat orang yang makan roti saya yang hilang. Ya Allah, serem ya, sama barang haram nih ya. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dia langsung nunduk-nunduk gitu, kayak gaya-gaya orang taubat gitu. Beda ya, orang taubat dengan bergaya taubat tuh beda. Ini bergaya orang taubat. Jadi kayaknya yang, wahai Nabi Isa, bukankah akan selalu ada penyesalan di belakang setiap kesalahan-kesalahan. Dan bukankah penyesalan selalu datangnya belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran ya. Dia bilang, wahai Nabi Isa, bukankah Allah pun selalu menerima taubat dari hamba-hambanya. Dengan penuh penyesalan, kusampaikan kepadamu, bahwasannya saya lah yang memakan rotimu yang hilang. Nabi Isa kemudian bilang, dia bilang, khudhak, ambil semuanya buat kamu. Saya gak perlu sama dunia. Tapi saya minta kepadamu untuk tidak menemani aku. Dia gak merasa berat juga sama kehilangan Nabi. Karena kan dia memang hatinya cuma isinya dunia. Na'udzubillah, jadi dia bilang, kalau gitu perjalanan, makasih Nabi Isa, makasih banget nih, makasih banyak. Dia gak tahu betapa ruginya, tidak jadi menemani seorang Nabi. Dia gak faham. Dia gak faham. Kasian ya. Ada begitu banyak orang-orang di atas muka bumi ini yang gak faham. Dikirain bahwa Rizki itu cuma urusan uang, cuma urusan harta, cuma urusan materi. Dia gak tahu. Menemani orang soleh, menemani orang soleha, menemani atau punya orang-orang di sekeliling kita yang mencintai kita, menyayangi kita, bisa membawakan kita kepada Allah SWT, karunia yang luar biasa besar. Para sahabat Nabi tahu itu. Karenanya mereka tidak peduli, apapun yang terjadi, selagi mereka dapat senantiasa bersama dengan baginda, di besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditinggal sama Nabi Isa. Tinggal dia yang kebingungan, gimana bawanya nih. Gimana bawanya nih. Besar-besar begitu, bawa satu aja dia kesusahan. Dia pun juga gak berpikir, yaudah deh, saya bawa seala kadarnya yang saya bisa. Saya tinggalin sisanya. Gak mau juga. Orang-orang dunia kan gak mau ketinggalan yang seperti itu. Dia gak mau ada orang lain dapat itu. Jadi akhirnya kemudian dia tungguin aja di situ. Dia tungguin aja. Gak lama kemudian datang dua orang preman. Dua orang jahat. Dua orang badan-badan yang besar. Dua-duanya. Begitu dilihat kemudian, wah ini apa nih? Mas ini ya? Langsung buka pedang. Set. Kita bunuh aja nih dia nih. Dia pikir, apalah artinya saya mati walaupun punya emas banyak kan begitu. Jadi dia kemudian, santai bro. Jangan gitu dong. Santai, santai. Tenang aja. Ini kan kita juga bertiga nih. Udah aja nih. Ini emas kan juga emang jadi tiga nih. Udah deh. Satu buat saya, satu buat kamu, satu lagi buat yang satu lagi tuh. Tiga. Kita bagi tiga-tiganya. Oh iya bener juga ya. Yaudah deh kalau gitu. Masukin lagi. Pedangnya ke sarungnya. Nah era dia bilang, ya bener juga deh. Buat kita bertiga aja. Kita akan jadi orang paling kaya nih abis ini nih. Iya. Emang kamu mau mempakai buat apa? Saya mau ngelamar anaknya. Ambilin fulan. Saya kemarin waktu ngelamar, ditolak karena gak punya apa-apa. Saya mau beli ini, mau beli itu. Langsung rencananya banyak. Sama kayak kita ya. Kalau merencanakan sesuatu. Kalau punya uang sekian, kita mau beli apa? Itu rencananya langsung banyak. Jadi mereka pun merencanakan. Itu harta kayaknya buat tujuh turunan, naik lagi tiga tanjakan, belum habis tuh. Jadi mereka udah merencanakan jangka seperti itu, kemudian salah seorang di antara mereka bilang, eh tapi ngomong-ngomong nih lapar nih. Iya ya. Gimana kalau seorang di antara kita beli makanan. Oh dia aja nih orang sini nih. Dia tahu beli makanan di mana. Udah kamu aja pergi kampung sana. Mungkin jaraknya sekitar satu jam, dua jam perjalanan. Begitu ya. Dia bilang, kamu aja deh yang pergi ke sana. Saya pergi sekalian, saya mau ngaturin kendaraan. Maksudnya saya mau ngaturin buat bawa apanya, buat ngangkut barang-barang tersebut. Iya boleh. Jadi satu tuh kemudian turun ke kampung. Dua jam perjalanan. Di tengah jalan dimikir, wah kalau aja buat saya sendirian enak nih. Saya kan turun ke kampung nih. Saya siapkan semua penjemputannya, ini, itunya, apa segala macem. Sehingga kemudian saya ambil semuanya. Tapi ini saya mesti beresin dulu dua orang ini. Biar saya sendiri aja yang punya emas itu. Gimana caranya ya? Lama-kelamaan dia ketemu idenya. Dia akan taruhkan racun di makanan dua orang tersebut. Yang satu kawannya Nabi Isa itu ya. Yang satu lagi adalah temannya dia sebenarnya. Nah itu. Kadang urusan uang nih orang gak tau temen, gak tau keluarga, gak tau saudara gitu ya. Urusan uang kayak gak ada saudaranya gitu. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Sudah itu segalian yang saya muliakan. Abis direncanakan seperti itu, dia pun nyampe ke kampung, dia makan banyak-banyak, dia kemudian rencanakan penjemputannya untuk emas tersebut. Tapi dia bilang, tungguin tapi, jangan sekarang. Ntar aja nanti agak sore-sorean, biar nanti kan waktu ngambilnya gak kelihatan. Dia gak bilang sama mereka, sama orang kampung, bahwa itu adalah emas. Pokoknya dia sewa lah gitu ya. Sewa untuk jadi kendaraan dia yang ngakut, dia kasih tau petunjuknya, deket sama ini, deket sama itu gitu. Udah, abis itu dia kemudian taruh beli makanan, dua taruhin racun, dia bawa pulang ke sana. Dua orang kawannya tadi nih, yang satu adalah kawan Nabi Isa sebenarnya, yang satu lagi kawan dia sendiri, itu juga lagi ngomong-ngomong. Ini kayaknya harta nih, kalau kita bagi berdua doang, ini gede nih kita dapetnya nih. Gitu kan? Iya bener juga ya. Jadi kita dapet satu setengahan nih masing-masing. Bener, bener. Dia bilang, terus gimana dong? Itu kan kawan kamu tuh. Oh enggak kok, saya juga baru aja kenal. Oh itu biasa tuh ya. Orang kalau urusan harta tuh suka langsung gak ngaku gitu. Dia bilang, saya juga baru kenal, gak apa-apa saya kehilangan dia juga. Oh kalau gitu ya udah deh. Nanti begitu dia datang, kita apain enaknya. Nah langsung aja tebas ke lehernya. Sebenarnya sekalian saya melihatkan, datang nih kawannya, bawa makanan yang sudah beracun. Dua orang tersebut sudah merencanakan pembunuhannya. Begitu dia datang, yuk kawan-kawan kita makan. Yang satu, kemudian datang ke belakangnya, duh, matilah dia pada saat tersebut. Mati kemudian si orang ini. Masih jenazahnya di situ, dua orang tersebut dengan ketawa-ketawa, kemudian, wah akhirnya deh, kita bagi dua nih. Arta sebegini baganyaknya, kita sekarang jadi orang paling kaya di kampung kita. Mereka kemudian buka makanannya tersebut, kemudian makan mereka berdua, matilah kedua-duanya di dekat situ. Selang seberapa lama, Nabi Isa pun datang. Jalan tersebut. Dilihatnya, tiga gundukan emas. Masih seperti pembagian Nabi Isa yang tadi. Seperti pembagian Nabi Isa yang tadi, dan sudah ada tiga mait di sekelilingnya, daripada tiga gundukan itu. Katanya Nabi Isa, demikianlah, dunia akan selalu memperlakukan para pecinta-pecintanya. Akan mati dan dunianya tersisa. Dunianya mah ada-ada aja gitu kan. Tapi orang-orangnya tuh, para pecinta-pecintanya, akan selalu dibegitukan sama dunia. Dia akan selalu mengecewakan, para pecintanya. Naudzubillah, indahalik. Yuk ah, kita bikin diri kita gak usah terlalu bergantung sama urusan dunia. Mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan-kebaikan hati kita insyaAllah. Ini teman-teman sejuta sekalian, jadi urusan rizki itu, ada yang sama Allah dikasih banyak, ada yang sama Allah dikasih sedikit ya. Semuanya adalah sesuai dengan kedermawanan Allah SWT, kebijaksanaan Allah SWT. Sejutaan sekalian, kalau kita mau lihat Allah SWT itu, gak usah jauh-jauh melihat kepada yang lain, lihat dirimu sendiri aja. Kalau engkau adalah orang tua yang bijaksana. Punya anak macam-macam nih. Satu hari, kamu dapat, misalnya, permen. Dari mana ya, dapat coklat lah gitu. Coklatnya enak banget nih. Tapi kamu lihat nih, anak yang satu nih sedang flu berat. Anak yang satu lagi lagi sakit-sakit perutnya. Anak yang satu lagi sedang sehat. Ketika kamu kemudian mau bagi itu coklat, kamu akan lihat, kamu jangan banyak-banyak ya, kamu kan lagi sakit giginya. Kamu dikit aja ya, bukan karena gak sayangkan, kamu ketika memberi coklat tersebut sedikit, tapi karena tahu bahwa ini anak, coklat banyak membahayakan buat dia. Bukan begitu? Sementara kamu lihat yang satu lagi, nih orangnya, kalau dia dibagi coklatnya, banyak sekalipun gak akan masalah. Kenapa? Dermawan. Dia bisa bagi-bagi sama teman-temannya. Jadi, kamu berikan kepada yang satu coklat banyak. Juga karena sayang sama dia. Nah, nih, mamak kasih coklatnya banyakan. Kamu kan gitu, suka bagi-bagi sama teman-teman. Jadi, biar kamu juga bisa bagi-bagi sama teman-teman. Kasih sama. Gitu kan. Yang satu lagi, nih anaknya pelit, tapi ya, oke lah, kita kasih sedang-sedang aja. Misalnya kayak gitu. Kan, kita semua tahu nih, sebagai orang tua, kita akan bagi sesuai dengan keperluan dia. Kita akan bagi, karena kita tahu, nih anak berbahaya, coklat banyak, nih anak gak berbahaya, nih malah bagus kalau banyak, karena bisa bagi-bagi. Kita akan beri sesuai dengan hal tersebut. Demikian pula dengan Allah SWT. Allah gitu. Ini anak nih, kalau dikasih cakep, banyak-banyak nih bahaya. Jadi dibikin, hidungnya gak aturan. Hidungnya kecil-kecil aja. Itu kan rezeki juga ya. Kemudian, ya semuanya dikasih sedikit-sedikit, kayak gitu. Rezeki juga seperti itu. Rezeki berupa harta juga seperti itu. Oh, ini dikasihnya dikit aja. Ini kalau dikasih banyak, nih anak kurang bener nih. Gak beres nih. Misalnya, bisa lupa, bisa lalai, bisa tersibukan dengan dunia, begini-betul dikasih sedikit. Yang satu itu misalnya, karena dia selalu berbagi, urusan rizkinya, sama Allah SWT dikasih banyak. Kita lihat orang, karena dia tahu caranya bagi-bagi rizki, dia kemudian dikasih banyak sama Allah SWT. Dikasih kemudahan hidup, luar biasa sama Allah SWT. Semuanya itu sesuai dengan kedermawanan Allah SWT. Rahman rahimnya Allah SWT. Bukan ketika kita diberi banyak, kemudian kita lihat bahwa kita adalah hamba yang dimuliakan sama Allah. Bukan ketika kita dikasih sedikit, kita adalah hamba yang dihinakan oleh Allah. Gak ada. Saudara itu sekali, jangan dikira bahwa orang itu mulia, makanya dikasih rizki banyakan. Oh, orang ini hina, makanya dikasih rizkinya sedikit. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kalau kau menganggap seperti itu, hati-hati. Kau akan berkeyakinan bahwa Abu Jahal lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Karena Abu Jahal dikasih rizki lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang kita tahu, tidur hanya beralaskan tikar. Nabi Muhammad kita tahu, seringkali menahan lapar untuk waktu berhari-hari. Jangan dikira bahwa urusan harta, urusan materi menandakan kemuliaan atau kehinaan seseorang. Tidak, teman-teman suruhi ku sekalian. Sekali lagi tidak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal insan, idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yakulu rabbi akram. Wama idha mabtalahu faqadar alihi rizkahu fa yakulu rabbi ahanan kalla. Kalla. Sebegitu sekalian, kata Allah dalam Al-Quran, ini manusia, kenapa saya dikasih rizkinya banyakkan, dia bilang, wah, saya mulia, Allah telah memuliakan saya. Dan dia kalau dikasih rizkinya susah, dikasih rizkinya serat, dikasih rizkinya sedikit, dia akan bilang, duh, kenapa Allah menghinakan saya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalla, enggak begitu. Tidak ada urusan materi sesuai dengan kemuliaan atau kehinaan seseorang. Tidak ada. Itu tidak menunjukkan apa-apa. Semuanya sama-sama mabtalahu. Semuanya sama-sama adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita jalankan, harus kita kerjakan sesuai dengan caranya. Kalau kamu dikasih harta banyakan, sedekahin. Kalau kamu dikasih harta banyakan, baik-baiklah menggunakan harta tersebut. Muliakan dengan uang tersebut, kamu pakai. Buat kebaikan-kebaikan. Ada begitu pintu-pintu kebaikan yang kamu bisa gunakan dengan melalui harta tersebut. Dan kalau kamu kemudian dikasih hartanya sedikit-an, hak kamu juga banyak. Kewajiban kamu pada Allah subhanahu wa ta'ala juga banyak. Kewajiban untuk bersabar, kewajiban untuk bersyukur, kewajiban untuk menggunakan waktumu dengan lebih dengan lebih mudah, begitu ya. Karena tidak terganggu dengan 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 dunia, gitu. Sebenarnya sekalian, saya mulai. Saya idina Ibnu Mas'ud alihir Tuhan Allah satu waktu pernah dibilangin sama anaknya, ya bagi uang ya, kata ayahnya. Aduh nak, maafkan ayah. Baik, saya. Oke, thank you. Dia ngomong apa sih? Ya. Sebenarnya sekalian, saya mulai akan. Saya idina Ibnu Mas'ud, satu kali anaknya datang. Dia bilang, ya bagi saya uang. Kata ayahnya, nak, ayah sedang tidak punya uang. Dan hari yang ayah sedang tidak punya uang, tidak lebih ayah syukuri daripada hari yang ayah punya uang, tidak lebih ayah syukuri daripada hari yang ayah tidak punya uang. Artinya buat ayah, itu sama aja. Bahkan hari yang sama-sama aja. Itu karena kekasih, kasih Allah. Itu sekalian yang saya mulai akan. Jadi sekali lagi, itu urusan rizki. Gitu ya. Allah SWT ada kasih banyak, ada kasih sedikit, semuanya sesuai. Dengan rahman, rahimnya Allah SWT. Dan rizki itu, seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang haram dan ada yang halal. Kita minta sama Allah SWT, rizki yang halal. Rizki yang berkah. Dan juga, fi khairin walutfin wa afiah. Kita kalau minta rizki, jangan lupa nih, fi khairin walutfin wa afiah. Dalam kebaikan, dalam keselamatan, dalam keafiatan. Ceritanya. Suka ibadah pada Allah SWT. Tapi karena dia juga harus cari makan, dia tiap hari juga bekerja beberapa jam untuk mendapatkan dua buah roti. yang dia makan di waktu siang, dia makan di waktu malam. Satu hari, saat dia pulang dari kerjanya nih, di siang-siang jelang sore hari, dia mikir begini, Ya Allah, coba ya. Saya tuh dikasih roti gitu, dua roti tiap hari ya Allah, tapi saya gak perlu bekerja, sehingga saya bisa setiap hari berada dalam ibadah kepadamu. Ya Allah kasih kepada saya roti, dua biji, tiap hari, tanpa saya harus bekerja, sehingga saya bisa selalu beribadah kepadamu. Gak lama kemudian dia jalan, dia lihat ada dua orang sedang bergaduh, dua orang lagi berantem, dua orang lagi bertikai. Dia kemudian berusaha untuk mendamaikan dua orang tersebut, tahu-tahu yang satu, kemudian ngeluarin belati, kemudian dihantamkan kepada yang satu lagi, sampai darah kemudian muncrat. Tersebut kemudian mati, yang satu itu. Dia kemudian segera melemparkan, apa namanya, pedangnya itu, belatinya itu, dia lemparkan pisaunya ke situ, kemudian orang tersebut, karena sedang panik, dia ambil pisau tersebut, orangnya kabur. Datang orang-orang kemudian, ke tempat tersebut, mendapati ada orang meninggal dunia, dia yang pegang pisaunya. Jadi dia pun kemudian dikirain, dia yang bunuh. Dia pun masuk penjara. Tiap hari dikasih roti dua. Siang satu, malam satu. Dia tidak harus bekerja, doanya diijabah, tapi harus berada dalam penjara. Mau kayak begitu? Enggak mau juga gitu. Makanya kalau doa yang benar, kalau doa yang pintar, berdoa lah pada Allah SWT, rizki halalan, o'yiban, mubarokan, fi khairin, walutfin, wa'afiah. Gitu. Dalam kebaikan, dalam keselamatan, yang enak aja kalau minta rizki. Baik teman-teman saya sekalian, terakhir pembahasan saya adalah apa saja amalan-amalan yang Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk kita lakukan dalam hal mendatangkan rizki. Bukan hanya lahir, tapi juga rizki batin. Dikaruniai ketabahan, dikaruniai kesyukuran, dikaruniai kona'ah, itu adalah rizki-rizki batin. Ilmu yang manfaat, anak-anak yang soleh, suami yang soleh, pasangan hidup yang soleh, itu juga merupakan rizki-rizki batin. Apa aja amalan-amalan. Yang pertama, Nabi Muhammad AS mengajarkan, kalau kamu ingin rizkimu berkah, kalau kamu ingin umurmu panjang, dalam kesehatan, dalam kebaikan, urusan-urusan duniamu, menjadi mudah, kehidupanmu di dunia ini menjadi mudah, perbanyaklah sedekah. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita mau bagi coklat, misalnya, sama anak-anak kita, kalau kita lihat ada anak kita yang dermawan, suka bagi-bagi, kita akan kasih banyak sama dia. Mariam, itu orang paling dermawan yang pernah saya temui. Almarhumah. Beliau itu pernah, lagi satu hari jalan-jalan sama saya di Indonesia, beliau itu pernah, mau belanja nih, mau shopping, tapi ketinggalan bawa uang untuk dia shopping. tapi, tidak ketinggalan uang untuk dia bersedekah. Seumur hidup, saya baru lihat ada orang seperti itu, bisa ketinggalan uang buat shopping, padahal dia memang perginya mau buat belanja, tapi gak ketinggalan uang buat sedekah. Apakah kamu pernah terjadi hal seperti itu dalam hidupmu? Dia gak ketinggalan uang buat sedekah, padahal perginya mau buat shopping. Itu bawa-bawa meriam, orang paling dermawan yang pernah saya temukan. Beliau itu begitu nyampe ke Indonesia, dia akan tukarkan uang, real ataupun dolar, dia akan tukarkan seukuran makannya orang. Dia tanya sama saya, Alimah, kalau orang makan itu berapa uang? Uang Indonesia-nya berapa? Saya bilang 10 ribu bisa juga, tapi gak mewah gitu, maksudnya makannya biasa-biasa aja. Tapi kalau kemudian 20 ribu, ini makannya enak, sama buahnya, sama ininya gitu, semuanya gitu ya, satu box nasi, biasanya, itu kalau di dua, uang kita kan misalnya 20 ribuan gitu ya. Jadi teman-teman saya sekalian, beliau langsung tukarkan uangnya itu, dolar-dolar, tukarkan 20 ribuan, dan itu dipikirkan sama beliau, biar kamu ngasihnya gampang, dilipet-lipet sama beliau duitnya. Dilipet-lipet, jadi gampang gitu, mau bagi-baginya cepat, bisa dapat banyak gitu sedekahnya. Subhanallah. Dan itu setiap malam beliau akan, setiap kali saya pulang ke rumah gitu, beliau akan bagi saya, ini Alima jangan lupa ya sedekahin gitu, satu, satu, apa namanya, uang gitu, banyak-banyak kasihin. Saya bilang, Bapak ini udah malam. Dia bilang begini, kamu gak tahu, sedekahin. Saya bilang, ini sudah malam, kalau saya jalan itu, saya belum tentu ketemu orang miskin gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masih ada lagi gak? Dia kemudian, saya bilang begitu, katanya beliau, kamu gak tahu, udah kamu keluarin aja, gitu kan, kamu bawa aja, baiklah bawa-bawa. Saya jalan nih, bawa uang waktu itu yang 50 ribuan, jadi lumayan lah itu ya, kalau buat makan dia dan seluruh keluarganya tuh, keluarga punya anak dua, tiga tuh masih muat gitu. Saya kemudian sepanjang jalan nih, saya liatin gitu, saya berhentiin supir, kemudian saya kasih orang, ada tukang jualan apa, malam-malam hari, ada tukang jual apa, yang kira-kira yang miskin, saya bagi, saya bagi, saya bagi. Saya baru sadar gitu, subhanallah, ternyata memang ada banyak orang. Dan saya jadi mikir gitu, antara mereka, mungkin di antara mereka itu, ada misalnya gitu ya, mungkin di antara mereka tuh, ada orang pedagang apa, cincau mungkin, atau pedagang apa gitu ya, pedagang sayur misalnya, lagi mikir-mikir, dagangannya hari ini tuh, lakunya sangat sedikit sekali, mau pulang ke rumahnya gimana nih, buat makan anak-anak besok gak ada, gak cukup, buat sekolah anak besok gak cukup gitu. Tiba-tiba saya kemudian berhenti, kasih uangnya hubapa padahal, kasih ke mereka gitu. Dan itu subhanallah, saya perhatiin, setiap kali, orang kemudian nerima itu, dia pertama kaget gitu, kemudian dia akan bilang makasih ya, habis itu, saya selalu menoleh ke belakang, maksudnya ngeliat, selalu mukanya tersenyum. Subhanallah, menyunggingkan senyum di wajah orang, membuat bahagia seseorang, itu nilainya gak kecil di mata Allah SWT. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah tahu, sedekah kita yang mana, yang membuat seseorang, kemudian mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah SWT, yang sampai membuat kita kemudian mulia di mata Allah, kita tidak pernah tahu. Dan Hubabah selalu bilang sama saya, selalu bilang sama saya, hadisnya Nabi Muhammad SAW, ittakhadu'indal fuqara'al ayadi, fa'innallahum daulatan yu'mal qiyamah, berbuat baiklah kepada orang-orang fakir miskin di dunia ini, karena di hari akhirat nanti, mereka adalah pejabat-pejabatnya, penguasanya di akhirat. Buat baiklah, banyak-banyak kepada orang-orang miskin, mereka adalah penguasa-penguasa di hari akhirat nanti. Selepas sekalian, Hubabah Mariam ini pernah bilang, sama saya Halimah, jangan pernah takut, untuk menjadi penyambung tangannya Allah SWT, untuk menjadi yang memberikan kepada orang-orang. Allah akan memberimu nak, sesuai dengan sebanyak engkau menebar-nebarkan kebaikan, kepada setiap hamba-hambanya. Semakin banyak yang kamu keluarkan, Allah akan bagi kepada kamu juga banyak. Ada dari zamannya Nabi Allah Musa AS, orang doa, ya Allah karuniakan kepada saya Rizky, Allah kemudian ngasih sama dia ini sesuatu yang menarik nih. Allah tanya kepada Nabi Musa, jadi didatang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa doakan, agar Allah aruniakan kepada ku Rizky-Nya. Allah kemudian kasih jawabannya sama orang tersebut, ini menarik nih. Mauan dikasih, dia ini umurnya akan 60 tahun, anggaplah seperti itu ya, dari masa dia meminta itu masih akan berada di 60 tahun ke depan. Anggaplah 100 tahun ke depan, zaman tersebut umur orang panjang-panjang. Jadi dia itu ditawarin, mau 50 tahun pertama kaya, atau mau 50 tahun terakhir kaya? Mau aneh yang mana satu? Orang mungkin kayak seperti kita nih, akan berpikirnya mendingan 50 tahun terakhir aja yang kaya, karena kan pada saat itu kan kita udah badan kita udah tua gitu kan ya, kita kepengen hidup kita tuh jadi lebih terarah, teratur misalnya gitu di 50 tahun yang terakhir, Rizky kita muda, mungkin akan meminta seperti itu, tapi orang ini enggak. Pemuda ini tidak seperti itu, dia bilang dengan serta-merta, dia bilang kalau gitu bagi kepada saya kekayaan di 50 tahun pertama saya. Berarti sesudah 50 tahun itu dia akan jatuh miskin gitu. Nabi Musa tawarkan, dia jawab seperti itu, jadi Nabi Musa pun menyampaikan kepada Allah SWT. Dia pun kemudian dikaruniai oleh Allah SWT, Rizky yang melimpah luah di 50 tahun pertamanya. Tapi Subhanallah, di 50 tahun pertama tersebut itu dia bersedekah. Jadi waktu dia kaya itu ada begitu banyak keluarga miskin yang dia tanggung. Di masa 50 tahun pertama kehidupannya itu ada berapa banyak anak-anak yatim yang dia nafkahi. Ada begitu banyak orang-orang susah yang dia beri kepada orang tersebut. Lepaslah, lewatlah 50 tahun tersebut. Ini kapan bangkrutnya nih, kapan miskinnya nih orang. Ternyata ditunggu sama Nabi Musa sebulan, dua bulan, enggak miskin-miskin. Ditungguin sama Nabi Musa sampai dengan setahun, enggak miskin-miskin. Nabi Musa pun kemudian nanya kepada Allah SWT, Ya Rab, bukankah tawaranmu waktu itu 50 tahun miskin, atau 50 tahun pertama miskin, atau 50 tahun terakhir miskin? Dan dia memilih 50 tahun pertama kaya. Artinya bahwa 50 tahun sesudahnya dia miskin. Tapi kok saya tungguin enggak miskin-miskin dia ya Allah? Katanya Allah SWT, Wahai Musa, selama dia menjadi kaya, ada begitu banyak hamba-hambaku yang aku berikan rizki lewat tangannya. Aku malu untuk menarik rizkiku kepada hamba-hambaku yang lewat tangannya tersebut. Kemudian banyak memberi seperti itu, bagaimana mungkin aku bisa menghalangkan rizkiku darinya? Makasih kalian yang saya muliakan, berbanyak sedekah. Di Australia bisa sedekah apa enggak? Bisa ya. Di negeri sini bisa sedekah? Bisa. Kalau sama orang-orang non-muslim bagaimana? Silahkan. Itu juga bernilai sedekah. Pokoknya kita memberi kepada orang yang memerlukan, itu namanya sedekah. Kalau kemudian diberikan di Indonesia, lebih bagus lagi, karena di sana ada begitu banyak orang-orang yang dalam keadaan sulit. Dan saya sarankan kepadamu untuk memberi kepada para pelajar-pelajar ilmu agama. Karena di Indonesia itu ada banyak banget pondok-pondok pesantren yang dalam keadaan miskin-miskin. Miskin banget. Pondoknya miskin, anak-anaknya apalagi? Miskin-miskin sekali. Saya tahu persis, karena ayah saya punya pesantren yang tidak berbayar. Ayah saya punya pesantren yang tidak berbayar. Santrinya, pelajarnya ada 100 orang lebih di pesantren ayah saya itu. Tidak ada yang bayar. Buat makannya pun ayah saya yang beri dengan abang saya dan bersama dengan donator-donator kami semua ya. Sekeluarga bantu-bantu gitu. Untuk memberi makan kepada mereka-mereka itu. Ada beberapa santri yang sudah 3 tahun, pondoknya baru-baru aja, baru sekitar 5 tahunan. Ada beberapa santri-santri di sana itu yang sudah 3 tahun tidak pulang. Kenapa mereka tidak pulang? Bukan karena terlalu betah di pesantren gitu, misalnya enggak. Karena mereka bilang, kalau kami pulang, tidak punya uang untuk balik lagi ke pesantren. Uang transportasi balik lagi tidak ada. Dan yang menyedihkan saya, pernah ada satu santri gitu ya, dan anaknya itu rajin banget baca Qur'annya, rajin banget ibadahnya luar biasa benar gitu. Dia tidak pulang di waktu lebaran. Lebaran Ibu Fitri. Ayah saya kemudian karena dia tidak pulang, ada beberapa juga santri-santri lain yang enggak pulang, enggak sampai 10 orang. Sama ayah saya dibeliin sarung, dibeliin baju, dibeliin semua buat lebaran gitu kan. Dikasih uangnya juga buat mereka beli-beli makanan gitu. Mereka tuh peluk ayah saya, sambil bilang, ya Allah sepanjang hidup baru ini kami berlebaran dengan baju baru. Enggak pernah tahu mereka rasanya. Berlebaran dengan baju baru enggak pernah tahu rasanya. Teman-teman, seberapa sekalian yang saya melihatkan, itu kalau mau bersedekah kepada mereka-mereka ini. Orang-orang yang kemudian ilmunya menjadi bermanfaat, menebarkan kebaikan kepada orang lain, maka dalam setiap kebaikan-kebaikan mereka akan terus mengalirkan pahala kepada kita sekalian. Itu satu hal. Kalau kepengen rezekinya melimpah, ruah, berkah, fi khairin, walut fin wa afya, bersedekahlah. Kemudian hal kedua, diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk rizki, bukan hanya rizki lahir seperti yang saya sampaikan ya, tapi juga rizki batin, berupa kona'ah, syukur, kebahagiaan, kesenangan hidup, terberkatinya anak-anak kita berada dalam keadaan soleh-solehan dan lain sebagainya, kesehatan, lohir batin, itu seharusnya sekalian ada namanya sholat duha. La fakro ma'ad duha. Katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak akan diberi kefakiran bersama dengan sholat duha. Jika engkau istiqomah sholat duha, enggak akan fakir. Seharusnya enggak akan fakir, dua-duanya, enggak akan datang waktumu, engkau sampai harus meminta kepada orang lain. Enggak ada. Bagi orang yang selalu sholat duha. Sama yang keduanya, Allah juga akan anugerahkan kepadamu rizki batin, berupa kona'ah, berupa sabar, syukur, dan lain sebagainya itu. Jadi jangan bilang kemudian, ah saya rezekinya Alhamdulillah, kau sudah melimpar wajah, jadi saya enggak perlu sholat duha. Bukan, bukan begitu. Bukan begitu. Ada begitu banyak hal dari rizki-rizki batin, yang kamu juga sangat memerlukannya, dari sholat duha tersebut. Kemudian yang berikutnya, dari yang diamalkan, atau diperintahkan Nabi Muhammad, untuk mendatangkan rizki tohir batin, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah membaca surat Al-Waqiyah. Suratul Rina disebutnya. Surat yang mendatangkan kekayaan. Seikut sekalian, Sayyidina Ibnu Mas'ud, beberapa tahun sebelum kewafatannya, beliau masih sehat, itu beliau sudah sedekahkan hartanya kepada semua orang. Kepada orang-orang miskin. Sampai tidak meninggalkan apapun, untuk warisan anak-anaknya. Ketika ditanyakan oleh para tabi'in, Wah Ibnu Mas'ud, sepertinya kau tidak meninggalkan apapun, buat anak-anakmu, Ibnu Mas'ud menjawab, Aku tinggalkan bagi mereka surat Al-Waqiyah, aku telah mendengar Nabi Muhammad mengatakan, bahwasannya, dia adalah surat yang mendatangkan kekayaan. Bahwa akhir batin. Bahasa dikutu sekalian yang saya melihatkan, surat Al-Waqiyah. Dibaca, merupakan amalan berikutnya. Merupakan amalan berikutnya, yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi sedekah ya, sedekah. Kalau sebisa mungkin, sebaiknya kita jangan melewatkan hari-hari, atau ada orang-orang yang kita harapkan, selalu memakan dari sedekah kita. Dengan kita menanggung nafkah orang, menanggung kehidupan orang, itu yang sebaiknya dilakukan dalam rangka sedekah kita tersebut. Itu satu sedekah. Kemudian yang keduanya, tadi saya sampaikan apa? Kedua itu waktunya pagi, kita tahu semuanya ya. Waktunya dari terbit matahari, ditambahkan waktu syuruk, waktu habisnya subuh, isyrok, syuruk, tuluk, bahasanya apapun, pokoknya artinya terbit matahari, ditambah 16 menit, itu masuk waktu duha. Naiknya matahari, seukuran satu tombak, atau sekitar 16 menit, dari waktu terbit matahari. Itu masuk waktu duha, dari situ, berakhir dengan masuknya waktu duhur. sholatnya boleh dua rokaat, boleh empat rokaat, boleh enam rokaat, paling bagusnya adalah delapan rokaat. Dan semua dari dua, atau empat, atau enam, atau delapan, pernah diriwayatkan dari duhanya Nabi Muhammad. Nabi pernah duha dua rokaat, Nabi pernah duha empat rokaat, Nabi pernah duha enam rokaat, Nabi pun pernah duha delapan rokaat. Jadi silahkan dipilih. Dari rokaat mana yang kamu boleh melakukannya. Kalau misalnya waktunya sedang senggang, mau delapan rokaat, silahkan. Kalau waktunya sedang sibuk, dua rokaat saja juga gak apa-apa, yang pasti jangan tinggalkan duha. Kemudian, semikut sekalian, yang ketiga tadi adalah surat al-wakiah. Kapan dibacanya? Sebaiknya setiap hari kita baca surat al-wakiah. Waktunya kapan? Silahkan aja, mau habis selesai duha, kamu baca boleh. Habis duhur, misalnya senggang, baca boleh. Namun, yang ulama pilih, dari waktu-waktu yang terbaiknya adalah membacanya sesudah asar. Itu yang banyak dipilih oleh para ulama. Kenapa? Sebab waktu pagi adalah waktu yang paling mudah mendatangkan berizki bohir. Sementara waktu ba'dah asar adalah waktu yang teruji banyak mendatangkan berizki-rizki batin. Maka kerjakan sholat duha sesudah asar. Itu waktu paling bagus. Kemudian selain daripada itu, untuk banyak-banyak membaca istiwfar. Perbanyak membaca istiwfar, itu juga mendatangkan rizki-rizki bohir dan batin. Sebutkan dalam ayat itu ya, Perbanyaklah istiwfar, kata Allah SWT, maka Allah akan mengalirkan bagi kalian sungai-sungainya. Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian dan Allah akan anugerahkan kepada kalian harta, Allah akan anugerahkan kepada kalian anak, Allah akan bangunkan bagi kalian kebun-kebun yang indah-indah. Nah, itu semuanya mendatangkan rizki-rizki, baik bohir ataupun batin, yaitu memperbanyak istiwfar. Dan diajarkan oleh Nabi Muhammad AS secara khusus, ini silahkan dicoba ini ya, membaca antara adhan subuh, antara kobliya subuh, dengan sholat fardu subuh, berhamdi subhanallahil azim, astagfirullah, seratus kali. Ini kan ibu-ibu ini ada yang kalau pagi-pagi, sebelum subuh kan udah bangun, misalnya gitu ya. Tapi kan mau sholat subuh kan kita berjamaah, sambil bersama dengan anak-anak, itu kan sebaiknya dilakukan seperti itu ya, sholat jamaah subuh, fadilahnya luar biasa sekali. Fadilahnya menjadikan anak-anak kita, keluarga kita semuanya, berada dalam jaminan Allah SWT. Man sholal fajr fi jama'a asbaha fi dhimmatillah. Kata Nabi Muhammad AS, siapa yang mau jalan salat subuh berjamaah, dia sepanjang hari tersebut, berada dalam jaminan Allah SWT. Jadi, sholat, sebelumnya membaca, subhanallahil azim, astagfirullah. Sebanyak. Kemudian, selamat menikmati sekalian, hal terakhir yang juga kita baik lakukan, untuk mendatangkan rizki, diajarkan juga oleh baginda kita, Nabi Muhammad AS, yaitu setiap kali kita masuk ke dalam rumah, kita mengucapkan salam, kemudian membaca surat al-ikhlas. Sambil masuk rumah, kita baca surat al-ikhlas. Assalamualaikum, surat al-ikhlas. Bukan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Allah wabarakatuh, Allah wabarakatuh, Allah wabarakatuh, Allah wabarakatuh, Allah wabarakatuh, sekali atau dua kali boleh, tiga kali juga boleh, namun sekali pun juga cukup. Setiap kali kita masuk ke rumah. Ini diajarkan Nabi Muhammad, ketika ada seseorang, yang datang kepada Nabi, mengadu tentang banyaknya hutang-hutangnya. Dia bilang, ya Rasulullah, lakadakad alaiya dunia. Wah Rasulullah, ini dunia kayaknya sempit banget buat saya, dimana-mana saya ketemu orang yang, saya punya hutang sama dia, jadi kayaknya gak enak benar gitu ya. Pergi kemana, ketemu orang itu, jadinya hindar-hindarin gitu dunia, jadi kayak sempit buat saya nih Rasulullah. Saya harus berbuat apa nih, pengen buat bayar hutang, tapi rejekinya gak ada, sempit banget gitu. Nabi kemudian bilang sama dia, إِذَا دَخَلْ تَبَيْتَتْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أَهْلِهَا Kalau kamu masuk ke dalam rumahmu, jangan lupa ucap salam, kepada yang ada di dalam rumah tersebut, kalau ada orangnya, kalau gak ada orangnya, فَسَلِّمْ عَلِيَا ucapkanlah salam kepadaku. Jadi kalau ada orang di rumah kita, kita bilang, سَلَمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ بَرَكَةُ Kalau gak ada orang di rumah kita, kita bilang, السَّلَمْ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَتُ اللَّهُ بَرَكَةُ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَتُ اللَّهُ بَرَكَةُ biar rahmat Allah SWT diberikan juga untuk rumah kita atas karena salam kita kepada Rasulullah. Kemudian sesudah itu, kita baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahuwahat, Allah SWT, lamiari, tulang-lamiya, tulang-lamiya, qulau, 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 itu diajarkan Nabi kepada orang tersebut. Ucap salam, kemudian baca surat Al-Ikhlas. Sambil kita masuk ke dalam rumah tersebut. Bulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, beberapa saat, beberapa bulan kemudian, datang iak balik kepada Nabi Muhammad, wajahnya sudah ceria. Dia bilang, Ya Rasulullah, Alhamdulillah, dunia masuk ke rumah saya sepertinya bukan hanya dari pintu, tapi dari jendela-jendela juga. Kayaknya dunia benar-benar gitu masuk. Alhamdulillah Rasul, semua hutang sudah terbayarkan. Alhamdulillah, sekarang sudah mudah, sudah senang saya terhadap urusan-urusan dunia, sudah mudah gitu ya. Semuanya karena Allah karuniakan kepada saya Rizky yang melimpah ruah. Jadi seperti itu, InsyaAllah itu semuanya dapat diamalkan di kehidupan kita sekalian InsyaAllah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita Rizky Zahir, Rizky Batin, Rizky yang menjadikan kita mulia di mata Allah SWT. Rizky Zahir, Rizky Zahir, Rizky Zahir, Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa ilahatiratim Nabi Al-Fatihah.